Halo teman-teman suku kucing, selamat datang kembali di channel youtube nya suku kucing di video kali ini gue mau share gimana caranya melebatkan bulu kucing jadi bulunya itu sehat dan juga kuat tidak mudah rontok nah cara yang pertama teman-teman yang harus kamu lakukan yaitu cara yang paling basic jaga selalu kebersihan baik itu kebersihan badan kucing kamu ataupun kebersihan sekitar ruangan kucing kamu bermain jadi jangan sampai ruangannya itu kotor terus kemudian juga badannya itu jarang dimandiin terus juga jarang disisir karena untuk menjaga kebersihan itu menjadi peran penting kalau misalkan kucing kamu itu tidak bersih, ruangannya tidak bersih kucing kamu itu akan mudah putuan terus kemudian juga kalau jarang disisir kucing kamu itu bulunya akan menjadi gimbal teman-teman ya nah kemudian yang berikutnya yang harus kamu lakukan yaitu perhatikan kamu harus memberikan makanan kucing yang berprotein atau yang bernutrisi yang cocok dengan kebutuhan kucing kamu baik itu makanan keringnya ataupun makanan basahnya usahakan yang kualitasnya itu bagus teman-teman ya kualitas bagus itu tidak harus selalu mahal nah yang berikutnya nih kalau gue sendiri selalu pakai vitamin untuk melebatkan bulu kucing dan menjaga stamina tubuh kucing supaya tidak mudah stres dan juga tidak mudah sakit vitamin yang gue pakai adalah Max Pau Max Pau ini ada dua varian teman-teman ya ada Max Pau yang untuk junior, ada Max Pau untuk yang adult Max Pau solusi masalah anabul dengan satu kali pencet nah untuk kucing-kucing gue sendiri kalau misalkan untuk menjaga kebersihan bulunya supaya bulunya itu tidak mudah rontok terus bulunya juga jadi lebat itu caranya gue selalu menyisir bulu kucing-kucing gue teman-teman ya supaya bulu kucing itu tidak ada yang gimbah terus juga untuk meregenerasi lebih cepat bulu baru karena kalau misalkan bulu kucing itu tidak dibantu disisir bulu mati yang tertelan pada saat kucing itu menjelati badannya itu akan mengakibatkan yang namanya herbo atau gumpalan pada saluran pencernaan yang nantinya akan mengakibatkan saluran pencernaan kucing kamu itu jadi bermasalah nah kemudian yang berikutnya teman-teman jangan lupa untuk rutin memberikan selalu obat cacing ke kucing kamu supaya nutrisi dari makanan dan juga vitamin untuk memperkuat bulu atau melebatkan bulu itu terserap sempurna oleh tubuh kucing gimana mau bulunya bagus bisa lebat kalau misalkan kucing kamu itu masih cacingan karena tanda-tanda kucing cacingan itu bisa termasuk bulu yang kusam dan juga tidak mengkilap terus kemudian juga kucingnya bisa saja menjadi botak-botak bulunya teman-teman ya karena kerontokan yang parah nah itu bisa menjadi salah satu penyebab kucing kamu kenapa bulunya itu tidak terlalu lebat atau tidak lebat sama sekali teman-teman ya yang berikutnya kamu juga harus menjaga kestabilan suhu ruangan jangan sampai kamu itu menempatkan kucing kamu di ruangan yang terlalu panas kalau misalkan ruangannya terlalu panas teman-teman itu bisa mengakibatkan bulu kucing kamu jadi mudah rontok apalagi ditambah dengan kucingnya yang jarang minum udah deh itu bulunya tidak akan terhidrasi dengan baik oleh cairan terus kemudian juga ditambah dengan suhu yang panas bisa menyebabkan bulu kucing itu gampang banget berminyak, lepek, dan juga airnya berjamur ya jadi hati-hati sekali untuk masalah kesehatan, kebersihan untuk area di tempat kucing kamu bermain terus juga area kandang kucingnya itu wajib selalu diperhatikan untuk bersih jangan sampai lupa juga teman-teman kamu harus selalu memberikan obat kutu ke kucing kamu secara teratur supaya kucing itu bebas parasit dari luarnya yaitu kutu, bayangin aja ketika kucing kamu kutuan maka kucing kamu itu akan keseringan untuk menggaruk badannya kegiatan menggaruk badan itu bisa mengakibatkan bulu rontok terus kemudian juga kalau misalkan kucing kamu itu kutuan maka akan dekat dengan yang namanya jamur teman-temannya karena dari kutu itu terus tempat yang lembab itu bisa mengakibatkan jamur pada kulit kucing kamu dan akhirnya setelah kucing kamu itu jamuran, kotor maka bulunya itu akan mudah rontok jadi tidak akan dapat bulu kucing yang lebat intinya teman-teman kalau misalkan kamu ingin bulu kucing kamu itu lebat dan caranya itu mudah yaitu berikan makanan yang berkualitas tidak harus selalu mahal, berikan vitamin jaga selalu kebersihan atau area tempat kucing kamu bermain rutin dimandikan jangan lupa juga dikasih vitamin tambahan atau suplemen untuk menunjang nafsu makannya kucingnya tidak mudah stres terus juga menunjang kekuatan pertumbuhan bulu kucing teman-teman jangan lupa juga obat cacing itu aja sih sebenarnya untuk mendapatkan bulu kucing yang lebat atau melebatkan bulu kucing kalau misalkan hanya makanan aja tanpa vitamin atau suplemen itu tidak akan bisa membuat bulu kucing kamu itu tumbuh lebat jadi harus seimbang wajib banget diberikan juga suplemen tambahan yaitu vitamin selain makanan yang berkualitas untuk kucing kamu see you next video, semoga video kali ini membantu untuk teman-teman yang ingin melebatkan bulu kucingnya jangan lupa dukung terus channelnya suka kucing selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati